Hai baik sekarang kita akan unboxing untuk soundcard soundcard untuk rekaman yang baik untuk bro catching atau untuk merekam lagu nah ini saya dapat dari online kiriman ya tidak lama kemari kita buka bungkusannya dengan hati-hati ini saya sengaja buka dengan rapi begini supaya kalau kita tidak gunakan lagi kita bisa bungkus kembali kita taruh lagi di tempatnya sehingga tetap aman ya ini pengiriman onlinenya cukup rapi bukan cukup tapi memang sangat rapi untuk menjaga agar sampai di tempatnya kita pesan ini semuanya aman ya kadusnya bagus ya warna merah atau studio V8 ya ini dia punya kardus kita lihat secara kelilingnya tab studio V8 Hai ya sekarang kita coba buka pelan-pelan kita lihat secara perlahan-lahan ya ini dia barangnya ya cukup rapi di dalam ada sponnya atau gabusnya dikelilingi barangnya dijamin aman kita buka plastik ini ada berapa kabel ini di dalamnya 1 Hai dua tiga empat jadi ada empat kabel ya kita lihat bagaimana bentuknya ini ya ini ada lembaran penontonnya kita lihat ter dia punya Hai bentuk tanpa depannya ini pakai bluetooth ya pakai bluetooth Hai bahannya metal ya bahannya kokoh besi ya ada tombol-tombolnya Hai ya sini ada berbagai suara macam-macam suara disitu ya Hai jadi ini untuk volume nah ini untuk berbagai suara atau putangan kis sesuara ramai-ramai ya tinggal kita tinggal saudara pelajar itu jenis-jenis suara kita tinggal pencet saja Hai ya kemudian dua tombol besar ini untuk ke apa volumenya dan echo dua tombol besar itu dan kabel ini di bagian belakangnya di bagian belakangnya ya satu untuk lain in satu untuk recording satu untuk cas ini untuk casnya dan ini untuk headset satu untuk speaker kemudian satu untuk mic condenser yang ini yang yang kecil kemudian untuk mic ke lubang yang besar itu untuk mic dinamik Hai yang kita lihat ya ini gabusnya juga segempat pas jadi cukup terlindung cukup terlindung ya terlihat ya inilah penampilannya sekali lagi sebentar kita akan coba suara dari kapa soundcard warna merah ini ya Oke kita dengarkan ya bersama saya kita menggunakan soundcard warna merah soundcard v8 warna merah yang dimaksud warna merah itu adalah kartusnya tapi bendanya tetap berwarna hitam ya kita inilah vokal yang kita pakai dari soundcard v8 dan sekarang kita coba untuk gitar dengan menggunakan soundcard v8 yang berwarna merah songcard warna merah songcard warna merah songcard warna merah songcard warna merah kalusnya warna merah tapi songkarnya warnanya tetap bitar tetap bitar tetap bitar ya bersama saya kita akan mencoba adalah soundcard yang berwarna biru soundcard v8 yang berwarna biru inilah kira-kira vokal atau suara kalau kita menggunakan soundcard yang warna biru sekarang coba kita mendengarkan suara gitar dari soundcard v8 warna biru songcard warna biru songcard warna biru songcard warna biru Kardusnya warna biru Tapi songkatnya warna hitam Biru kardusnya Nah jadi sekarang sahabat tinggal pilih saja Mouse soundkat yang berwarna merah Untuk rekaman, untuk siaran Juga boleh Cuma bisa didengar ya perbedaan suara Untuk yang merah tadi Yang versi bluetooth itu suaranya agak lebih keluar Agak lebih keluar untuk yang warna merah ini Saya gunakan setelan yang sama Volume nya sama, echo nya sama Triple bass, record semuanya sama Kita lihat perbedaannya itu ya Jadi inilah penampilannya Warna merah, sama dengan warna biru juga penampilannya Tetapi letak perbedaannya adalah Di suaranya Suara soundkat warna merah ini lebih keluar Lebih keluar, lebih jelas ya Tinggal sahabat pilih saja Warna merah begini Sama, semua tombolnya sama Dan kita lihat juga kalau Warna biru yang ini pun Sahabat bisa dengar tadi suaranya Perbedaan suaranya Perbedaan suaranya Merah agak lebih keluar Sedangkan yang warna biru ini Agak sedikit ya Terpendam gitu lah Tapi Dua-duanya bagus kok Untuk kegiatan-kegiatan kita Oke Itu saja Thank you Bye bye